Selalu saja ada alasan untuk liburan ke Bali. Selain karena keindahan alamnya yang tidak pernah habis untuk dijelajahi, kekayaan budaya dan keramahan penduduknya juga membuat Pulau Dewata ini menjadi destinasi favorit sejuta umat. Buat kamu yang sering pergi ke Bali, apa sudah tahu beberapa fakta unik tentang Bali berikut ini? Turis Australia yang menjadi paling banyak berkunjung ke Bali Mungkin karena faktor lokasi yang dekat, wisatawan asal Australia tercatat menjadi wisatawan mancanegara atau Wisman yang paling banyak berkunjung ke Bali. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2017, sebanyak 1.117.933 wisatawan Australia berlibur di Bali. Posisi nomor 2 dan 3 ditempati oleh Wisman dari RRC dan Jepang. Akhir tahun selalu menjadi waktu favorit bagi para turis dari luar negeri untuk menghabiskan waktu di Bali. Bali menyumbang hampir setengah 40,5% dari keseluruhan Wisman yang berkunjung ke Indonesia loh. Bahkan tidak jarang bila masyarakat luar negeri lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia sendiri. Bali punya stasiun pengisian air minum gratis. Demi menjadikan Bali yang lebih bersih sekaligus mengurangi timbunan sampah plastik yang ada di sana, sebuah kelompok pendukung keberlanjutan menginisiasi gerakan bernama Refill My Bottle. Refill My Bottle menyediakan stasiun pengisian air minum bagi para wisatawan. Saat ini telah ada lebih dari 30 stasiun isi ulang yang tersebar hampir di seluruh penjuru Bali. Di antaranya merupakan stasiun isi ulang gratis alias tidak perlu membayar sepeser pun loh. Refill My Bottle kini juga telah merambah ke Lombok. Semoga gerakan serupa bisa merambah ke kota-kota lain di Indonesia ya. Tol terapung di Indonesia ada di Bali Teknologi karya anak bangsa ternyata tidak kalah hebat dengan negara asing. Salah satunya yang bisa kita nikmati adalah jalan tol Bali Mandara yang menjadi akses penting menuju Benewa, Murah Rai, Tuban, dan Nusa Dua. Tol terapung ini 100% dibangun menggunakan material dan teknologi dari Indonesia sendiri loh. Jalan tol yang berada di atas laut ini merupakan yang paling panjang sekaligus paling indah di Indonesia. Panjangnya mencapai 12,7 km hampir menyamai Union Bridge yaitu 12,9 km di Kanada. Dari bambu dan tanpa dinding Dibuka pada tahun 2008, Green School di Bali didirikan oleh John dan Cynthia Hardy. John dan Cynthia tergerak untuk mendirikan sekolah dengan basis lingkungan dan keberlanjutan. Bangunan sekolah ini terbilang sangat unik karena terbuat seluruhnya dari bambu dan tidak memiliki dinding dari batu batah. Lokasinya yang berada di sepanjang sungai Ayung membuat suasana di dalamnya menjadi sangat asri dan alami. Sekolah ini juga mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Kim Hoon. Destinasi favorit para digital nomad Pernah dengar istilah digital nomad? Digital nomad adalah seorang yang bekerja dari tempat tinggalnya alias gak perlu ngantor. Kerjanya tidak dibatasi harus berada di satu tempat tertentu dan biasanya cukup mengandalkan koneksi internet. Para digital nomad memanfaatkan hal ini untuk hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu destinasi favorit mereka di Indonesia adalah Bali. Kubut dan Jagu merupakan dua wilayah di mana para digital nomad sering berkumpul di co-working space yang dimulai menjamur di Bali. Unik sekali ya! Dua hotel di Bali masuk dalam jajaran Hotel Mewah di dunia. Situs Trip Advisor telah meriris top 24 hotel mewah pilihan para traveler pada tahun 2018. Dua di antaranya berada di Bali loh. Kedua hotel tersebut adalah Mandapa Rich Carton Grisselet dan Komaneca at Sangka Yuda yang sama-sama berlokasi di Ubud. Keduanya masing-masing berada di peringkat 15 dan 16. Tidak hanya menawarkan kemewahan yang luar biasa, kedua hotel ini juga menawarkan ketenangan dan keaslian alam tropis di Bali yang bikin betah. Coba deh sekali waktu menginap di sana, dijamin kamu bakal langsung jatuh cinta. Pulau dengan populasi anjing terbesar di Indonesia Jika jalan-jalan ke Bali, pasti sudah sangat familiar dengan banyaknya anjing yang berkeliaran dengan bebas. Hal ini dikarenakan hampir setiap rumah di Bali memelihara anjing yang tujuannya dijadikan sebagai penjaga. Wajar jika Bali mendapat julukan pulau dengan populasi anjing terbesar di Indonesia. Kapal Karam menjadi spot favorit penyelam Santu Lamben memang tidak setenar Kuta ataupun Sanur. Namun, bagi para penyelam, kawasan ini jadi kawasan yang menarik karena kanekaragaman hayati bawah lautnya. Selain itu, di sini terdapat sebuah kapal karam USS Liberty atau USAT Liberty yang telah berusia lebih dari 150 tahun. Kini, lokasi kapal karam ini jadi salah satu destinasi penyelam favorit di Tulamben. Habitat terakhir, Jalak Bali Jalak Bali merupakan satwa endemik Indonesia yang jumlahnya makin menyusut dan telah dikategorikan menjadi hewan langka oleh IUCN. Burung ini memiliki ciri khusus bulu yang berwarna putih, kecuali di ujung ekor dan sayapnya berwarna hitam, serta pipi berwarna biru celah dan kaki yang berwarna abu-abu. Unik sekali bukan? Sayangnya, Taman Nasional Bali Barat merupakan habitat terakhir burung Jalak Bali yang harus dijaga agar terhindar dari kepunahan. Bagaimana? Menarik kan fakta-fakta unik tentang Pulau Bali? Apa ada lagi yang kamu ketahui tentang uniknya Pulau Bali? Langsung tulis aja di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!